Sejak pagi, kesibukan mulai tampak di lingkungan pondok pesantren Asyidiki, Desa Curahlele, Kecamatan Balung. Para santri membaur dengan warga sekitar untuk melakukan penyembelian hewan kurban yang kali ini berupa 3 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Tanpa rasa canggung, mereka bersama-sama melakukan serangkaian perayaan idul adha, mulai dari proses penyembelian hingga pemotongan daging untuk dibagi-bagikan kepada warga sekitar, sebanyak seribu bungkus daging disiapkan. Puncak tradisi akapai atau kipasan sendiri ditandai dengan membakar sate secara bersama-sama, dengan memanfaatkan alat panggang dan kipas ala kadarnya. Akapai sendiri berasal dari bahasa Madura, yaitu kepai yang berarti kipas. Selain syarat akan nilai kearifan lokal, tradisi ini juga mengajarkan sikap sederhana dan kebersamaan pada para santri. Akapai sate juga, ini kan akapai bersama-sama ini, juga makan bersama, nanti pakai alas daun pisang gitu nanti, gitu lah. Yang terlibat disini siapa saja? Jadi ada santri, para ustad-ustadnya, para guru-gurunya, masyarakat, tokoh masyarakat, ada ulama, ada ahabih juga datang disini. Ini menggambarkan, ini menggambarkan kebersamaan. Arti kebersamaan ini sangat luar biasa sekali bagi bangsa Indonesia ini. Indonesia ini butuh-butuh kebersamaan-kebersamaan yang seperti ini, agar menjadi negara yang baldatun tohi batun warabun gafur. Ada yang dibagikan itu? Ada yang dibagikan, kita sembelih itu ada tiga sapi, ada delapan kambing yang kita sembelih. Yang kita bagikan itu insya Allah per paket itu satu kilo. Jadi per paket itu satu kilo, itu ada seribu bungkus yang kita bagikan kepada masyarakat. Tradisi ini merupakan budaya turun-temurun para santri, terutama mereka yang menempuh pendidikan di pesantren pedesaan. Dari Balung, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.